Halo Anime Lovers, balik lagi di channel gue, Agaskun Oke, seperti di judul video kali ini, gue akan membahas tentang tangga rilis Shere Gensuki Season 2 Nah, di video kali ini juga gue akan menjawab pertanyaan kalian Bang, apakah layak Shere Gensuki Season 2 ini untuk ditonton? Hmm, pertanyaan yang menarik gitu ya kan? Nah, langsung aja lah kita ke pembahasan animenya Nah, untuk tangga rilisnya sendiri, yang dimana kan anime Shere Gensuki ini beberapa hari yang lalu baru diumumkan ya kan? Season 2-nya, kalau misalkan Season 2-nya ini akan dirilis Nah, pengumuman ini pun dibarengi dengan pengumuman Tony Kaku Kawaii Season 2 Nah, setelah itu banyak sekali para penggemar anime yang kebingungan Kenapa bang kebingungan gitu? Ya karena, ya kalian juga pasti bingung lah Yang dimana kan anime ini tuh udah dikomprimasi Season 2 Tapi untuk tangga rilisnya ini masih TBA atau tidak diketahui ya kan? Nah, terus lah tuh banyak sekali yang komen ya kan? Bang, bahas dong tangga rilisnya bang gitu Nah, untuk tangga rilisnya sendiri Dan dikarenakan anime ini tuh baru diumumkan beberapa hari yang lalu ya kan? Yang artinya pas gue record ini Anime ini tuh sedang dibuat gitu Atau sedang diproduksi Nah, untuk tangga rilisnya sendiri Seperti yang gue omongkan Kalau misalkan membuat serial anime ini tuh Membutuhkan waktu yang lama ya kan? Bahkan ada serial yang dibutuhkan waktu 2 tahun Untuk membuat 1 series ya kan? Nah, balik lagi sih gimana episodenya Kalau misalkan 12 episode sih Paling 1 tahun lebih pun udah jadi Tapi kalau untuk 25 episode 21 episode Kemungkinan kecil atau kemungkinan besar Itu membutuhkan waktu 2 tahun lebih Nah, tapi untuk seri Gensuki ini Setelah gue cari tau di Google Dan menurut gue ini cuman prediksi gue pribadi Kalau misalkan seri Gensuki ini akan ditayangkan Tahun 2022 akhir Atau tahun 2023 awal ya kan? Nah, bang apakah layak anime seri Gensuki ini untuk ditonton? Nah, menurut gue ya Karena anime ini tuh salah satu anime favorit gue Ya, untuk gue sendiri pribadi ya kan Anime ini tuh wajib untuk kalian tonton Karena yang pertama Alur ceritanya ini yang sangat menarik Yang dimana Seperti kebanyakan anime isekai Yang membuat kita tuh kayak tertarik gitu ke anime isekai Contohnya ada anime isekai wa smartphone Terus ada anime arifureta Terus ada anime tate no yusai ya kan Yang gak tau kenapa sih Kalau rata-rata anime isekai itu Membuat kita penasaran gitu ya kan Apa sih yang akan terjadi berikutnya Nah, terus di season kedua pun Kita akan diperlihatkan tentang sirio dan juga Gebetannya di dunia ya kan Yang dimana kan di akhir season pertama Sirio ini ketemu dengan gebetannya di isekai Namun untuk cerita lanjutnya Kita ini belum diperlihatkan Apa yang terjadi ya kan Dan akan sangat menarik Kalau misalkan si Celia sensei Ketemu dengan gebetannya sirio Dan disitu bakal terjadi war waifu mungkin ya kan Kalau gue sih Kalau menurut gue Ya, karena gue juga belum tau gimana Sifatnya si gebetan sirio Gue sih lebih setuju si Celia dengan sirio Untuk saat ini ya kan Entah di season kedua mungkin Gue akan memihak kegebetannya sirio Eh, by the way gue lupa namanya deh Coba kalian komen di bawah siapa sih namanya ya kan Karena jujur Gue tuh orangnya lupaan Jadi sering lupa Nama karakter anime Ya, lo bayangin aja Gue sih udah nonton 100 lebih anime mungkin ya Dan gue gak bisa inget Gak bisa inget karakternya Kalau MC-nya sih gue tau Yaitu si Haruto Atau si Rio ya kan Nah, mungkin segitu aja video dari gue Tentang pembahasan anime Seri Gesuki season kedua Nah, buat kalian juga Yang punya rumor anime dan berita anime Kalian boleh lah tuh DM di IG gue ya kan Dan kalau misalkan nanti menarik rumornya Gue akan bahas di next kontennya Terima kasih telah menonton! Kayakul masukan Sampai jumpa di nowfurt ke atas Baru'an 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 Garakumi Baru'an Baru'an Baru'an